Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, gimana kebarnya hari ini? Sehat ya? Di video kali ini Mr. Aldi akan menjelaskan satu materi tentang FPP dan KPK Apa itu FPP dan KPK? Yuk kita simak bersama-sama FPP yaitu singkatan dari faktor persekutuan besar atau faktor persekutuan terbesar Sedangkan KPK yaitu kelipatan persekutuan kecil atau terkecil Kita mulai dulu dari FPP Sebelum belajar FPP, kita harus tahu faktor Faktor suatu bilangan itu angka-angka yang bisa membagi habis suatu bilangan Mr. Berikan contoh Misalkan faktor dari 16 Kita bisa mencari faktor dari 16 dengan tabel seperti ini 16 bisa dibagi dengan angka 1 Hasilnya 16 Lalu dibagi 2 hasilnya 8 Dibagi 4 hasilnya 4 Dibagi 8 hasilnya 2 Dan dibagi 16 hasilnya 1 Faktor itu angka-angka yang bisa membagi habis 16 Berarti faktor dari 16 adalah 1 2 4 8 16 Sekarang masuk ke faktor prima Sebelum masuk ke faktor prima Kita harus tahu bilangan prima Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri Contohnya 2 3 5 7 11 13 17 19 Dan seterusnya Bilangan-bilangan tersebut hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri Contohnya 11 11 hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri Tidak bisa dibagi bilangan yang lain Yang lain 17 Juga hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri Tidak bisa dibagi 2 3 Dan seterusnya Sekarang kita masuk Ke faktor prima dari bilangan 24 Cara mencari faktor prima dari bilangan 24 adalah Dibagi dengan bilangan prima Dibagi dengan bilangan prima terkecil Yaitu 2 24 dibagi 2 adalah 12 Lalu 12 dibagi 2 lagi hasilnya 6 6 bisa dibagi 2 lagi hasilnya 3 Jika sudah ketemu 3 Itu berarti sudah selesai Karena sudah ketemu bilangan prima Berarti faktor dari 24 Yaitu Ada 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 Atau bisa disederhanakan Jadi 2 x 3 x 3 Bentuk semacam ini Sering kita sebut dengan pohon faktor Pohon faktor bisa kita gunakan untuk mencari FPB juga Oke sekarang kita masuk ke FPB FPB dari 16 dan 24 Pertama kita cari faktor dari 16 dengan menggunakan pohon faktor Seperti yang mister jelaskan sebelumnya 16 dibagi bilangan 2 Ketemunya 8 8 dibagi 2 hasilnya 4 Lalu 4 dibagi 2 Hasilnya 2 Setelah itu 24 24 juga dibagi bilangan prima Dibagi 2 hasilnya 12 12 dibagi 2 hasilnya 6 Lalu dibagi 2 lagi hasilnya 3 Kita simak Bilangan yang paling ujung selalu harus prima Kalau belum ketemu bilangan prima Berarti belum selesai Oke Berarti kita tulis faktor dari 16 dan 24 16 itu faktornya 2 x 2 x 2 x 2 Atau 2 pangkat 4 Sedangkan 24 faktornya 2 x 2 x 2 x 3 Atau 2 pangkat 3 x 3 Jika kita ingin mencari FPB Kita cari dulu angka yang sama Maksudnya angkanya ada 2 Ini ada 2 Sedangkan ini 3 Ada tetapi di atas tidak ada 3 Berarti kita ambil angka 2 Dan kita pilih pangkat yang terkecil Pangkat yang terkecil adalah 2 pangkat 3 Berarti FPB dari 16 dan 24 adalah 2 pangkat 3 Atau 8 Oke paham ya sampai sini ya Selanjutnya Kita bisa juga mencari FPB dengan cara tabel 16 dan 24 Caranya seperti ini 16 dan 24 dibagi bilangan prima lagi Bilangan prima yang terkecil adalah 2 Berarti dibagi 2 16 dibagi 2 hasilnya 8 24 dibagi 12 24 dibagi 2 hasilnya 12 Lalu dibagi bilangan prima terkecil lagi 2 8 dibagi 2 hasilnya 4 12 dibagi 2 hasilnya 6 Dibagi bilangan prima terkecil Dibagi 2 lagi 4 dibagi 2 hasilnya 2 Lalu 6 dibagi 2 hasilnya 3 Sudah ketemu bilangan prima semua Yang bawah ini bilangan prima Ini juga bilangan prima Kita selesaikan Dibagi bilangan prima terkecil lagi Dibagi 2 Tetapi sekarang letaknya di kanan Karena 3 tidak bisa dibagi 2 Makanya peletakannya harus di kanan Oke 2 dibagi 2 hasilnya 1 Karena 3 tidak bisa dibagi 2 Maka tetap ditulis 3 Selanjutnya Dibagi berapa lagi bilangan prima? Dibagi 3 Karena bilangan prima terkecil setelah 2 adalah 3 1 tidak bisa dibagi 3 Maka ditulis 1 Lalu 3 dibagi 3 hasilnya 1 Jika semuanya sudah mendapatkan angka 1 Berarti perhitungannya sudah selesai Untuk mencari FPB dengan cara tabel Yaitu kita ambil angka-angka yang ada di sebelah kiri tabel Berarti FPB dari 16 dan 24 adalah 2 pangkat 3 Atau 8 Sama ya ketemunya dengan cara pohon faktor tadi Sekarang kita masuk ke KPK Sebelum masuk ke KPK Kita harus tahu kelipatan Kelipatan dari 3 Yaitu 3 6 9 12 15 18 Dan seterusnya Kelipatan berarti digalikan 1 2 3 4 Dan seterusnya Kita masuk ke KPK KPK dari 8 2 4 4 dibagi 2 hasilnya 2 Faktor dari 8 adalah 2 x 2 x 2 Lalu 12 dibagi 2 lagi hasilnya 6 6 dibagi 2 hasilnya 3 Berarti faktor dari 8 adalah 2 x 2 x 2 atau 2 pangkat 3 Sedangkan faktor dari 12 adalah 2 x 2 x 3 Berarti faktornya 2 pangkat 2 x 3 Berbeda dengan FPB tadi Kalau KPK Cara mencarinya Dicari angka Yang pangkatnya terbesar Ini ada 2 pangkat 3 Dengan 2 pangkat 2 Diambil 2 pangkat 3 Karena pangkatnya lebih besar Lalu tetap digalikan 3 Berbeda dengan FPB Kalau FPB tidak digalikan 3 Berarti KPK dari 8 dan 12 Adalah 2 pangkat 3 x 3 Kita bisa juga mencari KPK dengan cara tabel Seperti ini Sama dengan mencari FPB Dibagi 2 8 dibagi 2 hasilnya 4 12 dibagi 2 hasilnya 6 Lalu dibagi bilangan prima terkecil lagi Dibagi 2 4 dibagi 2 hasilnya 2 6 dibagi 2 hasilnya 3 Sudah ketemu bilangan prima Tapi belum selesai Kenapa? Karena belum ketemu bilangan 1 dan 1 Dibagi bilangan prima terkecil lagi Dibagi 2 Tetapi sekarang peletakannya di sebelah kanan Karena 3 tidak bisa dibagi 2 2 dibagi 2 1 3 tidak bisa dibagi 2 Makanya tetap ditulis 3 Lalu Dibagi bilangan prima terkecil setelah 2 3 1 dibagi 3 1 3 dibagi 3 hasilnya juga 1 Jika sudah bertemu angka 1 dan 1 Maka perhitungannya sudah selesai Kita cari KPK KPK yaitu semua angka prima yang membagi habis 2 bilangan tersebut Berarti KPK dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 Karena 2 nya ada 3 ya 1 2 3 Dikalikan 3 Sama dengan 24 Sama hasilnya dengan cara pohon faktor Oke mungkin sekian dari mister Kalau ada yang masih ditanyakan Silahkan tanya mister adi atau miss aini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih